Provinsi Jambi sukses menjadi tuan rumah pada kegiatan upacara pembukaan Perkemahan Wira Karya Nasional ke-14 tahun 2021. Yang dibuka secara resmi oleh Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka Kak Joko Widodo, diwakili Sekretaris Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka Zainuddin Amali, melalui Zoom Meeting di Jakarta pada Sabtu pagi 4 Desember 2021. Upacara pembukaan kegiatan PWN Jambi tahun 2021 dilakukan di tiga lokasi berbeda, yaitu di Main Cap Bumi Perkemahan Abdurrahma Sayuti Musa Kabupaten Morujambi, Subkem di lapangan Desa Singawan Kabupaten Batanghari. Ajaran tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Kepala Komjen Polpur Nawirawan Budiwa Sesok, Kepala BKKBN RI Pimpinan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua Kamabida Gerakan Pramuka Jambi, Al Haris, Ketua Kuartir Daerah Se-Indonesia, Forkopinta Provinsi Jambi, Ketua KLHK Wilayah Jambi, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jambi, Pimpinan Kuarda Jambi, Mabikap, Kakuarcap di lingkungan Kuarda Jambi, serta tamu undangan lainnya. Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Budiwa Sesok menyatakan bahwa pelaksanaan Perkemahan Wirakarya Nasional atau PWN ke-14 tahun 2021 di Provinsi Jambi, merupakan salah satu momentum untuk mensosialisasikan kepada masyarakat energi terbarukan. Dirinya menjelaskan kegiatan PWN merupakan salah satu kesempatan dan wujud pramuka hadir mendukung program pembangunan pemerintah, di mana PWN 2021 di Provinsi Jambi tersebut mengusung tema berbakti tanpa henti, berinovasi, dan berkaya nyata untuk Indonesia. Dan saat ini merupakan Perkemahan Pembangunan Nasional dan ke-14 yang diadakan di Jambi yang dilaksanakan pada tahun 2021. Selain Perkemahan dan berbakti masyarakat, PWN juga merupakan upaya mendekatkan para anggota gerakan pramuka dengan masyarakat luas. Karena dalam kegiatan yang dilaksanakan selalu melibatkan masyarakat setempat untuk bekerjasama, mempercayakan berbagai kegiatan dan berbakti masyarakat. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi yang merupakan Kamabida Gerakan Pramuka Jambi, Kak Alharis, mengucapkan terima kasih kepada Ketua Kuartir Nasional dan selamat datang kepada seluruh peserta PWN atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Jambi sebagai tuan rumah penyelenggara Perkemahan Wira Karya Nasional tahun 2020 yang karena kondisi pandemi COVID-19 harus ditunda pada tahun 2021. Dalam kesempatan yang baik ini pula, saya atas nama Pemerintah Busti Jambi menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua Kuartir Nasional, Kakak Komjen Budiwaseso, Alis Jeneral Kuartir Nasional, Kakak Majen, Kwartir Utomo, Ketua Dewan Kerja Nasional, Ali Kotul Manan, Masyata Anggota, para Ketua Kuartir Daerah seluruh Indonesia, seluruh pimpinan kontingen daerah di Indonesia yang telah hadir di Provinsi Jambi, mudah-mudahan mendapatkan keberakan dan kenyamanan di Bumi Busti Jambi ini. Sementara itu, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan PWN Tahun 2021 dilaksanakan dalam tiga tahapan, yakni Pra-PWN, Pelaksanaan PWN, dan Pas-KPWN, beserta yang mengikuti PWN di Provinsi Jambi terdiri dari 30 kuartir daerah, di mana terdapat dua kuartir daerah yang tidak dapat mengikuti PWN ke-14 di Provinsi Jambi, yakni Kuartir Daerah Kalimantan Selatan dan Kuartir Daerah Kalimantan Utara. Alhamdulillah sudah bisa terlaksana pembukaan PWN Jambi 2021, dihadiri oleh pimpinan kuarnas, tadi dibuka langsung oleh Mentora, kemudian Pak Gubernur juga beserta jadar hadir, Sudur Bupati Wali Kota juga hadir, perwakilan dari kuartir daerah se-Indonesia ada 32, yang tidak bisa hadir itu Kalimantan Selatan dan Kaltarah. Penutupan insya Allah akan dilaksanakan di Katang Hari, karena berpagi, kita pembukaan waktu itu. Penutupan insya Allah, rangkaian kegiatan juga berjalan-jalan lancar.